Manusia yang paling beruntung nanti di hari kiamat ada di akhirat adalah orang yang paling dekat kepada Nabi SAW. Kita bayangkan ya orang dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Banyaknya semana? Wah banyak teman. Kita ngeliat 2-1-2 itu 7 juta orang, wih banyaknya sudah kayak gitu. Gimana sama manusia mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir? Kumpul jadi satu. Semuanya bengong cuma kepingin dekat sama Nabi. Kenapa? Karena dengan dekat kepada Nabi bisa selamat. Sekarang bagaimana cara kita bisa mendekat kepada Nabi sedangkan manusianya banyak? Caranya satu dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Satu kali kita sholawat, satu kali kita mendekat kepada Nabi. Kemudian kita butuh berapa sholawat untuk mendekat kepada Nabi? Ya sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kita sholawat, semakin kita memperdekatkan diri kita kepada Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Banyak rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Banyak rahmat, taufik dan hidayahnya. Sehingga Allah SWT permudahkan kelaka kaki kita untuk berkumpul ada di tempat yang mulia ini. Guna membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Yang mana mudah-mudahan barakahnya kita duduk di tempat ini berbahagia atas kelahiran Nabi. Mudah-mudahan kelak kita mendapat sefaat daripada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak lupa salawat serta salam selalu tercuralimpahkan kepada jungjungan kita. Beliaulah baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benerang yakni agama Islam. Alhamdulillah kita wajib banyak bersyukur kepada Allah SWT. Yang mana Allah SWT telah memberikan ni'mat yang sangat agung kepada kita. Yaitu ni'mat berupa ni'mat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan duduknya kita di tempat ini adalah untuk menunjukkan bahwasanya kita bersyukur dan berbahagia atas kelahiran rahmat yang terbesar dari Allah kepada kita. Yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan tadi sudah kita baca maulid Nabi yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habashi. Yaitu pembacaan maulid Simtud Durar dan kita tadi telah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dan perlu kita ketahui bahwasanya kita umat Nabi SAW ini memiliki satu amal yang sangat luar biasa. Amal yang ketika kita mengamalkan hal tersebut itu hanya membutuhkan durasi waktu yang sebentar dan tidak mengeluarkan biaya. Akan tetapi amal tersebut pahalanya luar biasa di sisi Allah SWT. Apa amal tersebut? Amal tersebut adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan salawat ini memiliki banyak sekali keajaiban yang bahkan keajaiban itu sudah Allah tampakkan sebelum kelahiran Nabi SAW. Kita lihat bagaimana Bapak kita, Bapaknya manusia yaitu Nabi Allah Adam AS. Nabi Adam itu ketika Allah ciptakan dan Allah biarkan Nabi Adam bertempat tinggal ada di surga. Kemudian Nabi Allah Adam diberikan pasangan oleh Allah SWT yang bernama Siti Hawa. Ketika Nabi Allah Adam melihat Siti Hawa, Nabi Allah Adam senang sama Siti Hawa. Akhirnya karena Nabi Allah Adam senang sama Siti Hawa, Nabi Allah Adam ingin menikah atau memiliki Siti Hawa. Kemudian kata Allah SWT, Wahai Adam apabila engkau ingin menikahi Hawa maka berikan mahernya. Berikan mahernya. Saat itu Nabi Allah Adam AS tinggal ada di surga. Maher apa? Kerikilnya bahkan terbuat dari berian. Rumahnya daripada permata. Sungainya dari susu yang segar. Maher apa yang bisa diberikan sama Nabi Allah Adam. Sedangkan di sekitarnya semua itu barang-barang yang istimewa. Ya. Akhirnya Nabi Allah Adam AS kebingungan untuk memberikan maher kepada Siti Hawa. Akhirnya diberikan jawaban oleh Allah SWT. Maharmu cukup dengan engkau bersolawat kepada kekasihku. Lalu Nabi Allah Adam bertanya kepada Allah SWT, Siapakah kekasihmu Wahai Ya Allah? Kemudian dijawab namanya adalah Muhammad SAW. Kemudian diberikanlah dan ditunaikanlah maher daripada Nabi Allah Adam untuk Siti Hawa. Berupa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad belumlah lahir. Dengan hebatnya surga, semua kenikmatan yang di dalamnya. Tentu kalau maher itu sesuatu yang hebat, sesuatu yang istimewa. Ya kan? Ini di dalam surga yang begitu istimewa segala kenikmatannya. Tapi Allah perintahkan Nabi Adam untuk memberi maher berupa salawat. Menunjukkan bagaimana hebatnya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah SAW. Allah SAW. Kemudian ketika Allah SWT usir Nabi Allah Adam daripada surga. Gara-gara Nabi Allah Adam memakan buah khuldi. Yang sudah dilarang oleh Allah SWT. Nabi Allah Adam dibuang ke dunia ini. Kemudian Nabi Allah Adam dipisahkan oleh Siti Hawa. Kemudian Nabi Allah Adam diturunkan dalam keadaan telanjang oleh Allah SWT. Nabi Allah Adam terhina. Nabi Allah Adam merasa sangat menyesal atas apa yang dia perbuat. Akhirnya Nabi Allah Adam selalu bertobat kepada Allah. Bertobat bahkan puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Belum diterima oleh Allah SWT. Sampai pada akhirnya. Nabi Allah Adam bertobat masih belum terima. Sampai pada akhirnya Nabi Allah Adam AS bertobat kepada Allah. Dengan menyebut. Nama Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ya Allah barakanya kekasihmu ya Allah. Barakanya Muhammad SAW. Ampuni dosa-dosa hamba. Ditanya sama Allah SWT. Wahai Adam. Dari mana kamu tahu nama kekasihku? Ya. Kemudian Nabi Allah Adam menjawabnya. Aku teringat ya Allah. Ketika aku melihat surga. Ya. Di surga itu semua tertulis nama Nabi Muhammad. Bahkan di pohon surga itu. Setiap daunnya tertulis nama Nabi Muhammad. Muhammad SAW. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bahkan di arasnya Allah. Allah menyandingkan satu nama dengan namanya. Siapa? Nama itu adalah nama Muhammad SAW. Wa ala alihi wa salam. Ketika aku melihat nama Muhammad itu disandingkan dengan namamu ya Allah. Maka aku yakin gak mungkin Muhammad ini makhluk sembarangan. Tentu Muhammad ini merupakan makhluk yang istimewa. Karena aku yakin Muhammad ini makhluk yang luar biasa. Maka aku bertawassul dengan nama Muhammad SAW. Maka saat itu juga Allah ampuni daripada semua kesalahan Nabi Allah Adam. Berkatnya apa? Berkatnya bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ini padahal Nabi Muhammad belum lahir. Ada lagi. Bagaimana ketika Nabi Allah Musa AS dikejar dengan Fir'on dan bala tentaranya. Fir'on dan bala tentaranya ini orang kerajaan ya. Orang kerajaan. Orang kerajaan berarti persenjataannya hebat. Kayak gini saja. Sekarang kita lari. Kita lari dikejar sama aparat. Dikejar sama polisi. Namanya polisi pasti kenda apa? Mesti dia itu memiliki persenjataan yang hebat. Kan gitu. Bawa pistol. Bawa pentung. Bawa pisau. Sedangkan waktu itu Nabi Allah Adam dengan Bani Israel tidak memiliki senjata apa-apa. Nabi Musa dan Bani Israel tidak memiliki kekuatan apa-apa. Dikejar sama Fir'on dan bala tentaranya. Fir'on dan bala tentaranya dengan persenjataan yang lengkap. Lari Nabi Musa dengan Bani Israel. Sampai ketemu laut merah. Sampai ketemu laut merah. Disitu Nabi Musa bingung. Ya Allah ini mau kemana lagi? Mundur ada Fir'on. Maju ada laut. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Musa. Untuk memukulkan tongkatnya kepada batu. Ya. Kemudian dipukul tongkat itu kepada batu. Ketika diketok kepada batu. Nabi Allah Musa bingung. Ya Allah kok tidak terjadi apa-apa. Ya. Kok tidak terjadi apa. Oh yang gak bisa Musa. Oh kamu belum salawat kepada kekasihku. Akhirnya Nabi Allah Musa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barokahnya salawat Nabi Allah Musa ngetok lagi. Laut langsung terbelah menjadi dua belas. Terbelah laut itu. Menjadi tujuh atau menjadi dua belas waktu itu ya. Lupa anak. Langsung terbelah laut. Sehingga apa? Sehingga Allah selamatkan Bani Israel. Dan Allah tenggelamkan Fir'an dan bala tentaranya. Allah Musa lala Muhammad. Ini di zaman Nabi Allah Musa. Nabi Muhammad belum lah lahir. Kenapa Allah ceritakan itu semua? Itu untuk menunjukkan bagaimana kehebatan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya. Jadi salawat ini merupakan satu amalan yang sangat-sangat-sangat luar biasa. Ya. Bahkan bahkan kata Nabi bahkan para penyair mereka berkata ya. Ya. Adimis salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatmum bi ghairi taraddu di aamaluna bainal qabuli waraddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Ya. Adimis salata ala nabi. Ya. Kita ini diperintahkan untuk selalu bersolawat kepada Nabi. Mengapa demikian? Karena salawat ini merupakan satu amalan yang hebat. Kalau kita lihat bagaimana ibadah-ibadah kita, salat kita, ngaji Al-Quran kita, kemudian sedekah kita. Itu bainal qabuli waraddiha antara ditolak dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi sodakoh kita itu diterima tapi bisa jadi juga tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Ya bisa jadi ketika kita sodakoh ternyata niatnya bukan karena Allah ta'ala. Bisa jadi kita sodakoh membantu orang lain ternyata niatnya di dalam cuma kepengen dipuji manusia. Bisa apa tidak? Bisa jadi. Bisa jadi kita solat itu cuma kepengen bilang, oh Masya Allah orang alim. Bisa jadi kita itu datang ke pengajian-pengajian cuma kepengen dibilang, oh Masya Allah jadi Ustadz saya. Ya. Jadi semua amal-amal kita ini bisa jadi diterima sama Allah, bisa jadi ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali satu, apa? Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada beberapa hadis, ya. Yang hadis tersebut menunjukkan bagaimana kehebatan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW, beliau bersabda, Kata Nabi SAW, Siapa orang yang bersolawat kepadaku dengan satu solawat saja, maka niscaya Allah akan bersolawat kepadanya dengan sepuluh solawat. Maksudnya Allah bersolawat kepada kita itu bagaimana? Kalau solawat Allah kepada kita itu maknanya rahmat. Kalau solawat kita kepada Nabi itu maknanya kita mendoakan Nabi. Begitu ya. Kalau kita solawat kepada Nabi, maka maknanya kita mendoakan Nabi. Tapi kalau solawat Allah kepada kita sebagai hambanya, maka maknanya solawat tersebut adalah rahmat Allah kepada kita. Sekali kita bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan memberikan sepuluh rahmat kepada kita. Kemudian, dan siapa orang yang solawat kepada Nabi? Pertama, dia akan mendapat sepuluh rahmat dari Allah. Yang kedua, dia akan diampuni sepuluh dosanya, sepuluh kesalahannya akan diampuni oleh Allah. Dan diangkat derajatnya sebanyak sepuluh derajat. Ini satu solawat. Kemudian apabila kita bersolawat sepuluh kali, ya tinggal dikalikan saja. Kemudian ada lagi hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Kata Nabi SAW, Siapa orang yang ketika namaku disebut, tapi dia tidak bersolawat kepadaku, maka dia akan lupa jalan menuju kepada surganya Allah. Subhanahu. Makanya bahaya. Kalau ada orang solawat itu, dijawab. Mengapa demikian? Kalau sampean, atau kalau kita ada orang nyebut nama Nabi, kita tidak solawat sama Nabi. Bisa-bisa Allah membuat kita lupa kepada jalan menuju kepada surganya Allah. Wa ta'ala. Ya apa bib? Lupa jalan menuju surga. Ya kita dibuat lalai. Sehingga kita tidak beramal dengan amalan ahli surga. Ahli surga. Wal-iyadubillah. Makanya bahaya ya kalau ada orang solawat, langsung dijawab. Dijawab. Allah Masihullah Muhammad. Ya. Siapapun itu menyebut nama Nabi, kita harus spontan langsung bersolawat kepada Nabi. Yang ngomong ini orangnya ahli maksyiat. Ya. Kita itu bersolawat karena dia menyebut nama Nabi. Bukan karena siapa yang bersolah. Bersolawat. Kemudian bagaimana kok solawat kita ini selalu diterima sama Allah. Ya. Kok bisa solawat kita selalu diterima sama Allah. Meskipun kita dalam keadaan lalai. Meskipun kita dalam keadaan apa namanya? Kita dalam keadaan kepingin dipuji orang. Ya. Kita dalam keadaan gak baik. Kita maksyiat. Kita solawat sama Nabi tetap diterima. Kok bisa demikian? Iya. Kenapa? Alasannya bukan karena kita yang bersolawat. Bukan Allah itu menerima karena kita yang melakukan. Tapi solawatnya kita itu disendarkan kepada siapa? Solawat kita itu disendarkan kepada Nabi. Karena kemuliaan Nabi. Allah memuliakan Nabi. Maka siapapun yang menyebut nama Nabi. Bersolawat kepada Nabi. Akan diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi bukan karena kita yang bersolawat. Tapi karena solawat kita bersanding dengan Nabi SAW. Kalau sudah sesuatu itu bersandingkan dengan Nabi. Maka sesuatu tersebut otomatis akan menjadi mulia. Kita lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengundang Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan Allah. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengundang Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu naik sampai ke Sidratul Muntaha. Kita lihat bagaimana sikap Nabi. Ketika Nabi disuruh masuk, Nabi tidak diperintahkan untuk melepas sandalnya. Nabi tidak diperintahkan untuk melepas sandal. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW kepingin bertemu dengan Allah. Ya. Ketika ada di bukit Turisina. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melepas sandal. Karena Nabi Muhammad SAW berada di bukit yang suci. Tapi ketika Nabi Muhammad naik kepada Sidratul Muntaha. Tidak disuruh lepas sandalnya. Kenapa? Apa karena sandalnya yang mulia? Enggak. Kenapa? Karena sandal itu nempel kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sandalnya jadi mulia. Sandalnya sandal biasa. Sampai tembus tujuh langit. Kok bisa? Nempel sama Nabi Muhammad. Ya. Orang solawat. Orangnya orang biasa. Ahli maksiat. Seling lupa kepada Allah. Tapi solawatnya kepada siapa dulu? Solawatnya kepada Nabi Muhammad. Karena kenempel kepada Nabi Muhammad. Maka pasti langsung diterima oleh Allah Subhanahu. Wa Ta'ala. Allah Mus'alala Muhammad. Bahkan ada satu sahabat ya. Ada satu sahabat Nabi SAW. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ditegar sama Nabi SAW. Apabila engkau ingin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hendaknya mulailah doamu itu dengan memuji kepada Allah. Dan bersolawat kepada aku. Kata Nabi SAW. S.A.W. Mengapa demikian? Ya, karena ketika kita berdoa. Dimulai dengan memuji kepada Allah. Kemudian bersolawat kepada Nabi. Maka doa tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kullu doa mahjubun hatta yusalli ala Muhammad. Semua doa itu mahjub. Terhalangi. Enggak sampai kepada Allah. Kemudian bagaimana cara kita menyampaikan doa kita sampai kepada Allah. Bissolati ala Nabi SAW. Dengan salawat kepada Nabi SAW. Dengan kita. Ketika kita berdoa. Kita gantungkan doa kita dengan salawat. Maka doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tinggal kita sebagai umat Nabi. Kita mau salawat apa tidak? Ya. Salawat. Kalau kita salawat ya. Kita mendapat rahmat dari Allah. Dosa kita diampuni sama Allah. Derajat kita diangkat oleh Allah. Ketika kita berdoa. Kemudian kalau kita doa itu sambil salawat. Doa kita diterima oleh Allah. Ya. Tinggal kita. Kita mau salawat apa tidak. Bahkan salawat itu adalah satu amal yang bisa mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Satu kali salawat sama saja dengan satu langkah mendekatkan diri kepada Nabi SAW. SAW. Dan manusia yang paling beruntung nanti di hari kiamat. Ada di akhirat. Adalah orang yang paling deket kepada Nabi SAW. Kita bayangkan ya. Orang dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Banyaknya semuanya. Wah banyak temen. Kita ngelihat dua satu dua itu. Tujuh juta orang. Wih banyaknya sudah kayak gitu. Gimana sama manusia mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir. Kumpul jadi satu. Semuanya bengong cuma kepingin deket sama Nabi. Kenapa? Karena dengan deket kepada Nabi bisa selamat. Sekarang bagaimana cara kita bisa mendekat kepada Nabi. Sedangkan manusianya banyak. Ya. Caranya. Satu. Dengan memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Satu kali kita salawat. Satu kali kita mendekat kepada Nabi. Kemudian kita butuh berapa salawat untuk mendekat kepada Nabi. Ya sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kita salawat. Semakin kita memperdekatkan diri kita kepada Nabi SAW. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW. Sesungguhnya manusia yang paling beruntung. Manusia yang paling utama nanti di sisiku. Ya. Adalah manusia yang paling banyak bersolawat kepadaku. Kata Nabi SAW. Satu kali kita baca salawat. Satu langkah kita mendekat kepada Nabi. Ya. Manusianya banyak. Jaraknya jauh. Jadi. Kalau kita kepingin ngarep. Ya. Dekat sama Nabi. Ya. Perbanyak salawatnya. Terutama. Di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mungkin cerita ini sudah kita dengar. Tapi gak apa-apa. Untuk memotivasi diri kita. Untuk semangat. Salawat kepada Nabi SAW. Ya. Sebagaimana diceritakan. Seorang anak ya. Seorang anak sama. Bapaknya. Perjalanan menuju kepada ibadah haji. Ya. Perjalanan menuju kepada ibadah haji. Di tengah jalan. Bapaknya meninggal dunia. Ya. Bapaknya meninggal dunia. Kemudian. Dia itu kebingungan. Kenapa kebingungan. Karena bapaknya. Meninggal di tengah jalan. Kayak kita ya. Contoh. Contoh. Kita perjalanan menuju Jakarta. Ini zaman dulu. Gak sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ada pesawat. Wuss. 45 menit sampai Jakarta. Kan gitu. Zaman dulu. Orang Timur Tengah mau ke Kaabah. Wah ya berhari-hari. Kendaraannya ya. Kalau enggak unto. Kalau enggak keledai. Kalau enggak kuda. Lekana itu. Melaku. Jalan kah. Jalan kaki. Di tengah perjalanan. Bapaknya meninggal dunia. Akhirnya bapaknya meninggal dunia. Satu. Anaknya bingung. Karena di tengah jalan. Kedua. Kebingungan anak ini. Ternyata wajahnya bapaknya itu hitam. Gosong. Welek. Ya. Ya. Karena anak ini kebingungan. Akhirnya. Bingung. Anak ini bingung. 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 Mau nyari bantuan. Ya malu. Kenapa malu. Karena wajahnya bapaknya hitam. Malu. Akhirnya. Anak ini tertidur. Dan ketika tertidur. Anak ini bermimpi. Melihat seseorang. Yang mendatangi jenazah bapaknya. Kemudian. Orang tersebut. Memegang wajah bapaknya. Dan diusap wajah bapaknya. Seketika itu. Yang sebelumnya wajahnya bapaknya itu hitam. Kemudian wajah bapaknya itu. Langsung berubah menjadi putih. Langsung jadi seperti semula. Bahkan lebih putih daripada sebelumnya. Akhirnya. Ditanya oleh anak tersebut. Siapa. Siapa. Anda. Yang sudi. Untuk menolong bapak saya. Ya. Akhirnya. Dijawab oleh orang tersebut. Saya. Adalah Muhammad bin Abdillah. Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalam. Ya. Akhirnya anak ini. Tanya kepada nabi. Wahai nabi. Kenapa. Engkau sudi. Menolong bapak saya. Ya. Ya. Dijawab sama nabi. Bapakmu ini. Meskipun dia itu. Melakukan kesalahan. Mungkin banyak maksiatnya. Dan lain-lain. Akan tetapi. Lidahnya. Selalu basah. Untuk bersolawat. Kepadaku. Maka ketika dia meninggal. Maka saya tidak bakal diem. Orang yang kalau sering solawat sama nabi. Nabi tidak bakal diem. Nabi akan bertindak. Nabi akan melolong orang tersebut. Makanya sungguh beruntung. Orang yang mau bersolawat. Kepada nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Wassalam. Bangun. Dilihat wajahnya bapaknya sudah putih. Minta tolong sama orang-orang dikuburkan. Kemudian dia itu. Sampai kepada ibadah haji. Dan akhirnya. Ketika dia tawaf. Ya. Ketika orang tawaf itu doanya banyak. Ya. Ada yang. Walhasil doa-doanya itu banyak. Akhirnya. Akhirnya. Ketika seseorang melihat. Anak ini ya. Dilihat. Yang lainnya baca doa. Anak ini solawat terus. Ya. Anak ini solawat terus. Akhirnya ditegur sama orang sebelahnya. Eh mas. Ini bahasanya kayak gini ya. Mas. Sampain kok solawat terus. Sampain ini tawaf. Di depan kaabah. Minta doa yang banyak. Ya. Minta doa yang banyak. Yang banyak. Doa itu banyak. Jangan solawat kok. Akhirnya anak itu jawab. Kamu ini tidak tahu. Sebelumnya ada tragedi hebat dalam hidup saya. Apa tragedi itu? Dia cerita. Saya punya bapak. Bapak saya meninggal. Wajahnya hitam. Ya. Kemudian. Ketika bapak saya itu meninggal wajahnya hitam. Saya kebingungan. Kemudian bapak saya itu. Ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya tanya kepada Nabi. Wahai Nabi. Kenapa engkau sudi menolong bapak saya? Dijawab oleh Nabi. Karena bapakmu selalu bersolawat kepadaku. Maka dari saat itu. Aku putuskan. Ya. Aku putuskan mula saat itu. Sampai akhir hayatku. Aku akan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi wa sallam. Wa ala alihi wa sallam. Dengan harapan. Ketika aku meninggal. Nabi sudi mau menolong kepada aku. Wa ala alihi wa sallam. Ya. Semoga daripada. Apa yang. Kita dengarkan ada di tempat ini. Menjadi satu motivasi. Untuk kita. Agar kita selalu semangat. Untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Wa alihi wa sallam. Mudah-mudahan. Barakahnya kita duduk. Ada di majlis ini. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah tutup semua aib-aib kita. Dan mudah-mudahan. Barakahnya kita duduk. Ada di majlis ini. Allah jadikan. Hari-hari yang akan datang. Adalah hari-hari yang baik. Dan semakin baik. Dan semakin baik. Dan mudah-mudahan. Allah tutup usia kita. Dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Wa ala hadihi niyah. Wa kulun niatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad. Sallallahu alihi wa sallam. Al-Fatiha. D hj 35 sekundam. Garna. Terima kasih telah menonton!